Assalamualaikum, Biasiswa Pemerintah Turki sebentar lagi dibuka. Saya Dinyil Abrar Sultani, Dosen Pendidikan Agama Islam, Peraih Biasiswa Pemerintah Turki tahun 2018. Sekarang sedang kuliah S3 di Marmara University di Istanbul. Teman-teman yang menyaksikan video ini, Biasiswa Pemerintah Turki atau yang dikenal dengan YTB, YTB terkenal di Indonesia, menyediakan Biasiswa penuh. Kita akan mendapatkan intensif setiap bulan. Selain itu, kabar baiknya, Biasiswa ini tidak ada tes IELTS dan tidak ada tes Tufel. Dan ini, Biasiswa ini tersedia untuk program S1, S2, dan S3 untuk semua jurusan. Dan kita akan diberikan asrama, diberikan tiket pesawat gratis. Dan kabar baiknya adalah... Jika masih merah, tanda subscribe-nya. Klik, pilih lonceng, pilih semua, agar menerima notifikasi video terbaru saya. Saya akan mengadakan bimbingan intensif secara gratis. Pada proses bimbingan itu, saya akan sampaikan beberapa materi penting. Kita akan mengupas aplikasi online secara tuntas. Sebab, yang menurut perhitungan saya, keunggulan, peluang besar untuk bisa mendapatkan Biasiswa ini adalah 70% adalah di aplikasi. Selanjutnya, kita akan bahas berkas apa saja yang menjadi unggulan sehingga kita bisa dianggap layak oleh panitia Biasiswa, kita diterima menjadi peraih Biasiswa. Dan saya akan bercerita pengalaman saya meraih Biasiswa ini dari A sampai Z. Dan yang paling penting adalah, kita semua nanti, teman-teman yang bergabung menjadi peserta bimbingan intensif, kita akan tergabung dalam satu grup. Saya akan mudah mengontrol, akan mudah membimbing. Untuk itu, pada teman-teman semuanya, melalui video ini yang teman-teman saksikan, perhatikan, cek deskripsi di bawah video ini. Di deskripsi sudah saya jelaskan beberapa aturan main, tata cara dalam kita melaksanakan bimbingan intensif nanti. Kita berharap dengan adanya bimbingan ini, cita-cita teman-teman yang ingin studi luar negeri, yang ingin kuliah luar negeri, khususnya ke Turki, bisa dapat tercapai. Dan saya mudah-mudahan melalui video dan melalui proses program bimbingan ini menjadi dedikasi saya, menjadi amal saya, menjadi wadah silaturahim kita. Agar kita bisa sama-sama saling berbagi, saling mengisi, untuk meningkatkan tarap hidup, meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian, selamat bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.